Sementara itu saudara hampir 11 kilogram narkotika jenis sabu dimusnahkan jajaran Polresta Barelang dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator. Barang haram ini dari hasil perindakan pada 26 Juli dan 5 Agustus lalu yang telah mendapat ketetapan dari pengadilan negeri Batam. Jajaran Polresta Barelang memusnahkan narkotika jenis sabu sebanyak lebih dari 10 kilogram. Barang haram yang dimusnahkan ini merupakan kasus yang diungkap Satres Narkoba Polresta Barelang pada tanggal 26 Juli dan 5 Agustus 2023 lalu dengan total tersangka 3 orang. Dalam pemusnahan ini dihadiri Kapolda Kebri, Kapolresta Barelang, Kepala Becukai Batam, Kepala Granat Kebri, Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Mui Kota Batam, dan beberapa perwakilan instansi terkait. Pemusnahan barang haram ini dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator milik BNN. Sebelum dimusnahkan, barang haram ini diuji keasliannya oleh Bepom Batam. Ada juga pemusnahan barang bukti yang sudah mendapatkan ketetapan perhapusan atau pemusnahan dari pengadilan negeri. Ada pun kasus tersebut adalah kasus yang diungkap pada tanggal 26 Juli 2023. Ada tersangkanya ada dua orang, dan juga ada kasus pada hari matanggal 5 Agustus 2022. Sehingga ada tersangkanya satu orang, sehingga total yang dimusnahkan hari ini sebanyak 10.757,704 gram sami. Atau kalau kita kecil, lebih kurang hampir 11 kilo. Dalam hal ini, Kapolda Kebri juga menghimbau agar warga Batam tidak ikut dalam penyalahgunaan narkotika, serta bisa turut ikut dalam memberantas peredaran narkotika di kota Batam dan Kepulauan Riau. Demikian bangun, saya Lindra melaporkan dari Batam.